Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ivan Udui Putra Dengan di 1913-03-038 Berasal dari kelompok 3 Akan Menjelaskan tentang teori Solidaritas Emil Durkheim Sebelumnya Kita mengetahui siapa Emil Durkheim itu Emil Durkheim itu adalah seorang Filsuf dan sosiologi Perancis Terlalu lama yang dikenal sebagai bapak sosiologi Modern Yang merupakan orang pertama yang Mendirikan Departemen Sosiologi Di Universitas di Eropa pada tahun 1895 Setahun setelahnya Durkheim menerbitkan Salah satu jurnal ilmu sosial Pertama berjudul Leanne Sosiologi Q Yang berisi kumpulan riset tentang sosiologi Selain itu Durkheim juga mengembangkan Banyak teori dalam ilmu sosial Misalnya tentang Solidaritas Dan juga tentang Tentangan sosial serta fakta sosial Ayah dan kakek Kakek dari Durkheim tersebut adalah seorang pendeta Yahudi Sehingga ia pun diharapkan mengikuti jejak mereka Namun saat masih kecil Durkheim memutuskan untuk keluar dari Sekolah Robi Atau sekolah pendeta ini Karena menyadari bahwa dirinya memilih menjadi agnostik Daripada diindotrinasi Oleh satu agama Pada periode ini pula Durkheim banyak membaca karya Agustin Comte dan juga Herbert Spencer Keterkitarikannya Pada ilmu sosial juga Didorong oleh fenomena politik Salah satunya Kekalahan Perancis dalam perang Perancis dan Rusia Namun minatnya pada ilmu sosial sedikit terganjal Karena saat itu Perancis belum memiliki kerukunan ilmu sosial Dan pada tahun 1882 Durkheim lulus dengan gelar sejarah filsafat Selama beberapa tahun Setelahnya ia mengajar filsafat di sejumlah sekolah provinsi Demi mengajar minatnya pada tahun 1885 Durkheim memilih meninggalkan Perancis untuk belajar sosiologi hingga ke Jerman Di mana ia bertemu dan banyak menerima pengaruh dan psikologi eksperimental Selanjutnya yaitu adalah Durkheim ini Lahir di Epinal Epinal Norain Perancis Timur pada April 1858 Dan juga seperti yang saya sempatkan tadi Dia terlahir dari keluarga yang agamis Mungkin itu profil singkat dari Emel Durkheim Selanjutnya secara-secaraana Emel Durkheim ini membagi teori solidaritas Solidaritas yaitu Teori solidaritas mekanik Dan juga teori solidaritas Organik Teori solidaritas mekanik Yaitu adalah merupakan ikatan bersama yang dibangun atas dasar bersamaan Jadi solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat Oleh kesadaran kolektif Serta belum mengenal adanya pembagian kerja diantara para anggota kelompok Mungkin seperti yang bisa kita sebutkan Teori solidaritas mekanik ini lebih kepedesaan atau perkampungan Contohnya kita ambil dari solidaritas mekanik ini Yaitu adalah yang pertama Menjengguk orang sakit Kita ambil sentuhan menjengguk orang sakit Jadi pada dasarnya Masyarakat perkampungan atau desa ini menjengguk orang sakit itu biasa dilakukan bersama-sama Bukan sendiri-sendiri Jadi warga desa berkumpul di suatu titik Untuk kemudian menjengguk orang sakit secara bersama-sama Dengan begitu maka rasakan bersamaan senasib dapat dirasakan Atau bisa kita sebut dengan satu sakit dan sakit pun bersama Apabila terdapat masyarakat yang tidak pernah ikut menjengguk orang yang sakit Ini sanksi sosialnya ada Itu adalah dikucilkan Bahkan dijauhkan Bahkan ketika sakit pun dia tidak akan menjengguk Contoh selanjutnya dari solidaritas mekanik ini adalah Memberikan membantu korban bencana Jadi pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana ini Atau musibah Itu merupakan contoh solidaritas mekanik Misalnya Memberikan tetangga makanan Yang lagi tertimpa musibah Memberikan sedikit rejeki berupa uang Menggalang dana Itu bentuk solidaritas mekanik Sehingga Masyarakat yang mengalami kesusahan tersebut Itu Terbantu Terbantu Dan berpikir Bahwasannya orang itu peduli sama dia Peduli, respect sama dia Makanya Dibentuklah Suatu pekerjaan Untuk membantu Orang yang lagi susah Dan satu lagi itu Persiapan hajatan Seperti yang kita lihat Persiapan hajatan Kayak di Minang ini Baralek Di pergampungan pun Baralek pun Orang Tidak pakai catering Tidak pakai catering Bahkan masak bersama-sama Masak bersama-sama Membangun hajatan bersama-sama Tapi sekarang Jarang terlihat Jarang terlihat Orang lebih banyak Yang siap saji saja Yang siap cepat Persiapan catering Bahkan di gedung Bahkan jarang sekali orang baralek Di rumah masing-masing Itu Sepertar Solidaritas Mekanik Selanjutnya Yaitu adalah Solidaritas Organik Yaitu merupakan Sebuah ikatan Bersama Yang dibungun Atas dasar Perbedaan Jadi Solidaritas Yang Jadi Solidaritas organik Ini adalah Solidaritas Yang mengikat Masyarakat Yang sudah kompleks Dan telah mengenal Pembagian kerja yang teratur Sehingga disatukan oleh Disatukan oleh Saling ketergantungan Antara anggota Itu maksudnya Jadi Solidaritas organik Ini lebih ke Perkotaan Ada Struktur-struktur Pembagian dari Solidaritas Organik Solidaritas organik Jadi Ada pembagian-pembagian Sehingga Pekerjaan tersebut Lancar Dan Tidak Amuradul Contohnya saja Dalam Solidaritas organik Ini Yaitu adalah Tugas kelompok Tugas kelompok Kelihar Masing-masing Ada yang Cari bahan Ada yang Bawa laptop Ada yang Cari buku Untuk bahan Satu kurang Dalam Pembagian Tugas ini Itu tugas itu Akan kacau Selanjutnya Yaitu Contohnya Proses hukum Ada polisi Ada jaksa Ada Hakim Polisi tugasnya Untuk menyedik Penyelidikan dan penyedik Jaksa Tugasnya itu Adalah menuntut perkara Sedangkan hakim Memutuskan suatu perkara Jadi salah satu kurang Jadi mereka Adalah komponen Yang tidak bisa dihilangkan Atau tidak bisa dihapuskan Jadi salah satu hilang Atau salah satu terganggu Maka proses hukum tersebut Akan Kacau Dan akan Terkendala Selanjutnya Yaitu Dalam Perusahaan Ada bos Ada sekretaris Ada manajer Ada bendahara Jadi setiap bidang Mempunyai tim masing-masing Setiap tim juga Memiliki tugas individu lagi Berarti tidak akan Ada tanpa wartawan Tanpa ada penyuntingan Atau tidak ada Perencana keuangan Atau pengiklanan Artinya adalah Setiap komponen saling Bergantung satu dengan yang lain Satu bermasalah Maka akan bermasalah semuanya Nah itu contoh dari Solidaritas Organik Teori solidaritas Emel Dorkem ini Dapat dilihat dalam bukunya Yang berjudul The Division of Labor and Society Dalam buku ini Menerangkan bahwa Masyarakat Modern tidak diikat oleh Kesamaan antara orang-orang Yang melakukan pekerjaan yang sama Akan tetapi Pembagian Kerjalah yang mengikat Masyarakat dengan Memaksa mereka Agar bergantung Satu sama lain Jadi Memaksa ini Ada yang Berpikir secara positif Ada yang Berpikir secara negatif Tergantung Orang memahaminya Jadi kalau menurut saya Memang harus dipaksa Karena ini berguna Untuk Bukan untuk diri dia sendiri Tapi berguna untuk Bagi orang lain Jadi dengan adanya Pemaksaan ini Maka akan timbul Kerjasama satu sama lain Untung satu sama lain Dan baik pun Satu sama lain Jadi Dengan adanya Kerjasama inilah Akan tercipta Suatu Kondisi yang Sejahtera Yang baik Yang sempurna Bagi diri kita sendiri Maupun bagi Orang lain Tergantung orang Cara berpikirnya Dengan memaksa itu Bagaimana Baik mungkin Hanya itu yang dapat Saya sampaikan Terlebih dan kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih